Terima kasih buat kalian yang sudah klik video ini tapi jangan lupa guys tekan tombol subscribe nya dan aktifkan juga notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update dan video-video terbaru dari channel ini Oke very cool banget Oh ya sebalik lagi bersama gue di gamer Android di video kali ini gue bakal kembali lagi membagikan FPS 23 mod Liga Indonesia akhir musim karena banyak banget dari kalian yang sudah komen di video UDW Bang tolong update lagi untuk FPS nya tenang aja disini guys untuk di FPS kali ini sudah update dan tentu saja beda di FPS sebelumnya disini untuk dari jersey alnasar sudah yang terbaru dan sudah full update transfer semuanya dan untuk Liga Indonesia nya juga sudah full update transfer akhir musim Rizky Rido ke Persi Jakarta dan Edo Febriansah ke Persib Bandung jadi tunggu apalagi kalian langsung aja download apalagi disini untuk grafiknya sudah full HD parah coy Oh ya sedikit info ya di sini untuk file FDS nya gue kasih password buat kalian yang bingung untuk cari-cari passwordnya passwordnya ada di dalam video bukan di deskripsi yang di deskripsi itu contoh password untuk password yang asli itu ada di dalam video ya coy ingat baik-baik dan selengkapnya biar kurang jelas kalian baca aja deskripsinya langsung aja ke videonya let's go oke 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 disini kita langsung saja ke pengaturan gamenya disini untuk pengaturan gamenya sudah gue sesuaiin dengan apa yang kalian mau dan disini untuk ini ya sini untuk musiknya atau back soundnya udah gue ubah ke yang terbaru nanti kalau kalian sudah download dan pasang itu back soundnya itu keren yang parah coy ya nanti kalian langsung aja download coy disini kita ke Liga Indonesia nya kita lihat-lihat ya karena disini gue pecinta Liga Indonesia jadi kenapa FDS nya selalu Indonesia karena gue suka sama Liga Indonesia buat kalian yang enggak suka sama video nih kalian bisa dislike atau skip aja kalau kalian suka karena disini gue sukanya sama Liga Indonesia coy jadi yang gue sering-sering update itu Liga Indonesia untuk Liga Eropanya juga sudah gue update tenang aja coy yang gue prioritasin tentu saja Liga-Liga yang terkenal kita ke arema FC disini yang di akhir musim ya masih sama seperti dahulu yang balai unitnya juga sama sedikit info juga untuk pemenang Liga Indonesia tahun ini itu PSM Makassar ya untuk juara tahun ini PSM Makassar dimana tadi malem menghadapi madura unitet menang dengan skor 3-1 dan persija versus persif ini persija dukungan gue coy menang atas persif 2-0 Coy buat kalian yang fans persija pasti tahu lah menang 2-0 ya dan untuk jersey dari beri Liga 1 disini sudah update transfer semuanya ya untuk yang lagi viralnya itu Edo Febriansah ke Persib Bandung coy kita lihat disini ini dia Edo Febriansah sudah ada di Persib Bandung dan untuk persija Jakarta disini sudah ada ini yang lagi viral ya Rizky Rido coy gue juga bingung ini Thomas Doll ternyata seleranya tinggi ya Rizky Rido kalian tahu sendirilah Rizky Rido itu pemain yang cukup mumpuni di lini belakang persib bayar dan persija track tertarik merekrut Rizky Rido dan sudah deal Rizky Rido ke Barsija Jakarta jadi tunggu apalagi buruan download fps 23 mod by gamer Android karena di setiap bulannya pasti gue bakal update fpsnya coy senang aja untuk selanjutnya kita ke Liga Arab karena ini banyak banget yang suka sama Liga Arab apalagi karena sudah ada Cristiano Ronaldo nah disini untuk Liga Arabnya aslinya itu ada 14 tim ya untuk Liga Arab 14 tim coy dan disini hanya 12 tim tuh 235 6 7 8 jadi ini kurang dua tim karena slotnya tersedia hanya 12 tim tapi enggak apa-apa ini juga keren parah coy ini ada alihilal ini Raja Asia untuk kali Tihat Alnasar ini sudah update yang terbaru untuk jari sini coy karena selalu ada yang komen Bang tolong update ya disini sudah ke update coy nah disini kita lihat Ronaldo coy GG parah gue selalu pakai Alnasar kalau kalian enggak percaya di FTS ini selalu lihat di FTS di berapa persen ya kebanyakan itu menggunakan persis Jakarta berisi Bandung terus Alnasar ada posisi ketiga yang paling banyak itu menggunakan persija dan persip coy kila parah sesuai ini ya berapa persen pengguna FTS di channel by Gamer Android ya ternyata setelah gue suruh itu banyak yang menggunakan itu coy Oke kita langsung aja ke cara pemasangannya let's go Oke disini kita langsung saja ke cara pemasangannya yang pertama buka saja aplikasi search for disini kita cari folder downloadnya buat kalian yang downloadnya dan menggunakan user browser ada di user download dan buat kalian yang download yang menggunakan Google Chrome ada di folder download ini dia untuk file FTS nya FTS 23 mod Liga Indonesia akhir musim by GA masih berformat rar yang yang pertama langsung tab lalu ekstrak disini Oke filenya disini berpassword jadi kalian harus cari passwordnya terlebih dahulu untuk PWnya ada di dalam video Oke setelah kalian masukin PWnya lalu tap oke oke setelah selesai ini dia untuk folder FTS nya kita tap disini ada folder data UPB dan aplikasinya yang pertama kita pasang dulu saja datanya kita tap dan tahan disini di sini kalian bebas mau tap salin ataupun tap potong karena dua-dua ini sama-sama bisa disini kita potong aja lalu tap tanda panah ini kita pergi ke folder Android ke data tempel saja disini coy oke disini sudah selesai disini sudah terpasang kita kembali ke folder download lalu kita pasang OBB nya tap dan tahan sama seperti tadi kita tap salin bisa tap potong bisa disini lalu tap tanda panah yang atas sini lalu ke Android ke OBB tempel saja disini coy oke disini sudah selesai kita pasang saja aplikasinya kita tap lalu tap install oke setelah itu kita langsung tap buka saja lalu tap lanjutkan jika ada tulisan seperti ini kalian bisa langsung tap oke saja coy oke ini dia untuk FTS nya sudah berhasil kita pasang dan semoga cara ini bisa bermanfaat buat kalian yang belum tahu cara pasangnya kalian langsung aja tonton ulang-ulang ya dan kita bakal Sampai jumpa lagi di FTS mod berikutnya bye